Halo guys, jumpa lagi dengan saya Bidi, target channel-channelnya Soma Isan Bagi sobat yang baru menemukan video ini, tolong bantu subscribe-nya Supaya bisa menyajikan informasi lebih banyak lagi di video kali ini Saya akan ajak sobatku semua melihat pijat perut yang sering kram atau sering sakit di bagian Seperti apa dan bagaimana, yuk simak dan ikuti video saya Semoga bermanfaat untuk sobatku semua Selamat menyaksikan Seringkali mengalami kram perut, capek, dan badan terasa lelah setelah melakukan aktivitas seharian Biasanya setelah kelelahan, karena melakukan aktivitas Pasti tubuh kita membutuhkan istirahat yang cukup Istirahat dapat dilakukan dengan meluangkan waktu untuk berdiri dan juga bisa mereleksasikan diri dengan cara Pijat baik, pijat tradisional, pijat relaksasi, atau pijat akupuntur Dalam gunung waktu 2 minggu Biasanya, peredaran darah mulai tidak sehat, lelah, dan stres Maka, dianjurkan untuk melakukan terapi pijat Tidak terlalu sering, juga, dan tidak diwajibkan setiap hari untuk melakukan cukup 2 kali seminggu Pijat yang dilakukan dengan rutin dapat membantu menurunkan depresi, gangguan cemas, kram, dan capek Selain itu, pijat juga meningkatkan kualitas tidur Karena setelah pijat, badan dapat terasa lebih eneng Serta memanjakan tubuh Hal tersebut juga disebabkan karena pijat memicu pelepasan hormon serotin Hormon yang dapat memunculkan rasa tenang dalam tubuh kita Bagi sobat, yang memiliki jadwal keseharian cukup padat Maka, luangkanlah waktu untuk beristirahat Pijat tradisional akan memberikan saran sesuai yang dibutuhkan oleh badan kita Sehingga, pemijatan menjadi lebih bermanfaat Agar mendapatkan pemijatan yang maksimal Lebih baik menjadwalkan sesi pijat pada jam-jam istirahat atau jam luang kita Sebelum melakukan kegiatan atau yang paling aman saat waktu kita sedang berlibur Atau waktu tanggal merah Pemijatan bisa dimulai dari bagian bawah tubuh pada kaki sebagai tumpuan Karena banyak peredaran darah yang bertumpu di bagian kaki Hal tersebut bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah menjadi normal, lebih baik, dan lebih efektif Jika pijat dilakukan pada sore hari Sehingga, bisa langsung disambung dengan istirahat pada malam harinya Jadi, sangat tepat dan pas ketika kita pergi ke terapi pijat pada sore hari Jika sobat ingin melakukan pijat atau refleksi di tempat pijat Maka, lebih baik kita antri atau pesan dulu agar dapat Mengetahui jadwal yang tepat serta layanan pemijatan yang telah disediakan Memiliki berbagai macam layanan pemijatan Otomatis, para pemijat akan kebanjiran pengunjung Maka dari itu, daripada kecewa Kita lebih baik mengatur jadwal atau berkonsultasi dulu dengan ahli terapisnya Agar kita tidak terlalu lama antri atau lama menunggu waktu proses pemijatan ke kita Pijat tradisional memang mampu melenturkan otot-otot yang tegang Meredakan letih, bikin kita lebih nyaman dan lelek Satu jam saja terasa sangat berhati jika dilakukan di tengah kesibukan dan kebenaran Apalagi kalau kita tinggal di kota besar yang segalanya bergerak cepat Apa sih yang tidak boleh dilakukan sebelum atau saat dan setelah pijat Ada beberapa kondisi kesehatan yang tidak disarankan untuk melakukan pijat Misalkan sedang demam, flu, punya gangguan kulit, hipertensi, hernia, osteoporosis, dan varices Kalau kamu atau sobat ingin melakukannya sebaiknya sobat konsultasi dulu ke dokter atau terapis Stimulasi yang fokus pada area kaki ini memang sangat menyenangkan Tapi yang tidak boleh melakukannya siapa yaitu ketika sedang hamil Atau sedang kita cedera kaki atau pembekuan darah Sebaiknya hindari untuk melakukan pemijatan Secara medis, pijat di area perut tidak dianjurkan Apalagi kalau kita sedang menstruasi tubuh Memang pasti jadi lebih pegal menjelang atau saat kita datang bulan atau menstruasi Pijat bisa meredakannya Tapi sebaiknya jangan menyeru di area perut untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan Jika sobat ingin meredakan kram di perut Coba kompres perut menggunakan botol berisi air hangat Jadi untuk meredakan kram di perut Baik waktu haid datang bulan ataupun waktu kita sedang Kamu punya penyakit emah Biasanya saat dipijat tubuh jadi lengket Karena pakai hands body lotion ataupun sederhana Tapi sebaiknya gunakan air hangat atau tunggu sampai 30 menit setelah itu Biar tubuh tidak kaget Kalau sobat sedang kurang sehat Setelah mandi bisa langsung mengaplikasikannya dengan minyak kayu putih Sehingga otot yang habis dipijat akan kembali normal dan sempurna Apalagi di bagian perut seperti ini Oke kawan itulah sedikit tip dan trik pijat Apalagi di bagian perut Semoga bermanfaat untuk kawan ku dan sobat ku semua Jumpa lagi di video dan informasi-informasi selanjutnya dari saya Saya ucapkan terima kasih yang sudah dukung dan support channel saya Semoga menjadi amal ibadah untuk sobat ku semua Bye-bye Terima kasih telah menonton